Intro Assalamualaikum, saya Riwa Tangku Nah, ketemu lagi bersama kami di channel Youtube Info Permakasar Nah, sekarang kita berada di Perumustika DBL Property Terletak di tengah-tengah kota Makasar Tepatnya di Jalan Kesedaran 4 Padaikang Nah, saya Riwa Tangku, katanya disini informasinya ada perumahan yang murah Nah, mau kita tahu bagaimana konsep serta harganya Kita akan masuk ke dalam cek sama-sama Ikuti kan Nah, saya Riwa Tangku, di sampingku sudah ada Pak Ruslan Assalamualaikum Pak Ruslan Waalaikumsalam Bagaimana kabar ini? Sehat-sehat Nah, saya Riwa Tangku, Pak Ruslan akan membantuki untuk menjelaskan Tentang PT Mustika DBL Property Iya Oke Nah, sebelum kita jauh membahas tentang perumahan yang murah ini Iya, betul-betul Nah, mungkin perlu saya tahu dulu ini Pak Ruslan Siapa pengembangnya ini perumahan? Ah, kebetulan begini Pengembangnya itu adalah atas nama Bapak Dedy STPS PDI Iya, Pak Dedy Pak Dedy Biasa dipanggil DBL Apa nama perusahaannya lagi? Pemah perusahaan kami adalah PT Mustika DBL Property PT Mustika DBL Property Yang didirikan pada bulan Oktober tahun 2020 Beliau melihat pada perkembangan saman sekarang ini Tentang khususnya tentang pemukiman Iya Itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat Wah Sehingga beliau berinnovasi membangun salah satu perumahan yang dia dirikan ini adalah merupakan salah satu perumahan yang sangat-sangat terjangkau oleh masyarakat Nah, itu Khususnya yang berpenghasilan rendah Ya, baru kata aja terletak di tengah-tengah Kota Makasar Betul, kebetulan ini alamat PT kami beralamat di Jalan Kesadaran 4 Iya Kelurahan Panaikang, Kecamatan Patna Kukang Biasa di belakang Kodam 7 Roboanah Pas-pas juga di belakangnya kantor gubernur Panaikang Panaikang Berada di tengah-tengah Kota Makasar Nah, itu dia Pak Ruslan Info yang saya dapat katanya murah Dan berada di tengah-tengah Kota Makasar Ternyata terletak di Panaikang Kalau ini perumahan minta, ada berapa tipe ini yang dipasarkan ini? Untuk sementara ini, perumahan yang Pak Deddy yang sedang dikembangkan ini Ada dua tipe Ada tipe 45 dan tipe 36 Oke Kalau tipe 45, luas tanahnya berapa? Kalau tipe 45 ini luas lahannya, luas tanah yaitu 7 x 15 7 x 15? Iya, sementara tipe 36, 6 x 13 Oh iya, kalau tipe 45 berarti 7 x 15 7 x 15 Tipe 36, 6 x 13 Kalau luas bangunannya apa? Kalau luas bangunan, tipe 45 itu 6,5 x 7 meter 6 x 7? Badan rumah Oh iya, badan rumah Badan rumah Oke Kalau garasi, teras itu 4,5 meter Kemudian badan rumah, sekitar 7 meter Sehingga di belakang itu ada kelebihan tanah Ada kelebihan tanahnya Ada kelebihan Nah, oke, oke Terus kalau yang tipe 36? Tipe 36-nya luas lahannya kan 6 x 13 Lebarnya itu lebar bangunan 6 x 6 x 7 berarti 36 juga 36 6 x 6? 6 x 6, 36 Sehingga di belakang juga masih ada kelebihan tanah Oh iya, berarti semua baik itu tipe 36 dengan 45 Semua ada kelebihan tanahnya? Betul, betul Ada kelebihan tanahnya Eh, begini Jadi dibanding kami di sini begini Dibanding dengan perumahan lain Kalau di perumahan lain kan Sebenarnya lahan yang 6 x 13 itu Adalah diperuntukkan untuk tipe 45 Oh iya Tapi kami di sini Jadikan Jadikan Lahan tipe 36 Disitulah beberapa keunggulan kami Yang kedua juga Rumah kami ini berbentu tunggal Artinya apa? Berbentu tunggal itu Tidak satu tembok di duai Jadi ada perantaraan Ada kosong di antaranya? Di antaranya betul Oh gitu Berapa itu? Berapa Berapa Rata-rata setengah meter Setengah meter? Iya Terus apa lagi keunggulannya ini? Kenapa saya mesti Pilih perumahan di sini? Apa yang bisa diberikan oleh perusahaan? Jadi keunggulannya Seperti yang kami katakan tadi bahwa Salah satunya adalah berada di tengah-tengah kota Makassar Yang pertama Yang kedua Bentuk rumah kami adalah bentuk tunggal Yang ketiga adalah harganya sangat terjangkau di masyarakat Berapa harganya? Kalau harganya kami di sini Kebetulan tipe 45 itu harganya Rp399.000 Itu selama 5 tahun Di angsur maksudnya? Di angsur selama 5 tahun Kalau di tipe 36 itu Rp299.000 Rp299.000.000 Itu pun di angsur juga selama 5 tahun Nah, serbatan ku menarik sekali nih Tapi sebelum kita lebih jauh lagi Untuk bahas tentang angsurannya Nanti kita masuk di sesi metode transaksi Siap Oke, terus kalau misalnya saya ambil rumah di sini Pak Ruslan Fasilitas apa yang saya dapatkan? Salah satu fasilitas yang kami tawarkan kepada Calon pembeli Itu pertama kami tawarkan bahwa lahan ini adalah legalitasnya lengkap Ah, itu yang paling penting Sertifikat Sertifikat Masih induk Masih induk Nanti pada saat lunas Dipecahkan Dipecah ke Pemilik rumah Masih nyusir Oke Sertifikat dan legal aman berarti Kebetulan juga kami sedang sudah ada isi mendirikan bangunan IMI-nya Oke Yang kedua Kalau air Air itu ditanggung dari kami perusahaan Perusahaan PDIM-nya PDIM-nya Kemudian listriknya juga Ditanggung sama perusahaan Ditanggung sama perusahaan Oke, mantap Kalau terkait ini perusahaan saya Masih lihat tadi Akses jalan masuk dari Dari Kesadaran Kesadaran Masuk Itu apakah nanti Pengembangannya ada perbaikan jalan itu Iya Jadi begini Kebetulan saya juga ini adalah warga masyarakat yang berdomisili disini Orang disini Berarti Oke Oke Kebetulan saya sudah lebih 20 tahun tinggal disini Penduduk asli Penduduk asli Tapi Masalah jalan dari luar itu Kebetulan karena meningkatnya warga yang sudah tinggal disini Maka baru-baru ini dari PU itu Sudah mengukur Saya sendiri juga orangnya Membantu orang PUI mengukur dari Yang sudah tacor itu di jalan porus kesadaran Maka kami mengukur dari kesadaran 4 sampai di Kebetulan di sebelah ini ada beliau Pak Amran Suleiman Ada penyalahan Ada penyalahan Oh gitu-gitu Nah itu salah satunya Memang Karena kebutuhan tentang jalan masyarakat disini Maka kami Insya Allah dijanji untuk pengucuran Berarti Rencana kedepannya Pastinya bagus jalan Pastinya bagus jalan Pastinya bagus jalan Di cor Iya Nah kayaknya juga ini penting Persuat untuk Saribatan tak tahu Iya betul Untuk lokasi perumahan tak ini kira-kira Bebas banjir kah? Atau bagaimana? Ah itu Ya jadi begini Masalah banjir disini kebetulan saya Seperti yang saya katakan tadi Saya adalah warga Yang sudah puluhan tahun tinggal disini Iya Nah salah satu contoh yang paling konkret kemarin ini Di tanggal 7 bulan 12 ini yang baru-baru Itu Makassar dimana-mana Itu banjir Pas kencang-kencangnya hujan nih Pas kencang-kencangnya baru-baru Iya Dimana-mana banjir Dimana-mana banjir Kebetulan kami disini Di lahan kami yang ada ini Tidak kena banjir Terkait metode transaksi Nah sempat kita bahas tadi Bahwa Ketika kita beli rumah disini Itu angsurannya cuma 5 tahun Itu seperti apa itu maksudnya Pak Arslan? Jadi gini Kami disini menawarkan kepada calon pembeli Itu sangat-sangat simpel Maksudnya bagaimana Pak? Sangat-sangat simpel Simpelnya itu Kan begini Karena kebetulan lahan ini adalah Lahan A milik sendiri Iya Maka kami tidak kerjasama dengan ban Kita tidak kerjasama dengan perbankan Tidak kerjasama dengan perbankan Iya Oh gitu Iya Intinya kami kelola sendiri Jadi tidak ada istilahnya KPR Tidak ada KPR Tidak ada KPR Sehingga dari harga yang kami tawarkan 399 itu 0% bunganya Tidak ada bunga Tidak ada bunga Tidak ada bunga Tidak ada bunga Tidak ada riba Tidak ada denda Dan tanpa sita Nah ini menarik ini saya rewatan Iya Tanpa bunga Tanpa bunga Tanpa riba Tidak ada denda Sama sita Tidak ada Iya betul Begini Harga 399 Harga 399 Itulah dibagi habis selama 5 tahun Oh angsurannya itu Angsurannya itu fleksibel Ketika calon user sudah memasukkan DP ke kami Sisa dari DP itu Itulah yang mereka Angsur selama 5 tahun Oh iya Berarti 399 itu yang diangsur Yang diangsur Nah pertama berapa DP nya Pak Ruslan Kalau TP 36 Kebetulan kalau TP 36 itu DP kami 50 juta TP 36 50 juta Tapi bisa diangsur Bisa lagi diangsur? Bisa diangsur DP diangsur lagi? Diansur lagi Berapa kali atau berapa lama Untuk DP nya diangsur? Kalau TP 36 ini DP nya bisa diangsur selama 3 kali Selama 3 kali? Pembayaran Berarti 50 juta Ketika dibayar 3 kali Sisa dari 50 juta Berarti 2 Lebih sekian 250 250 Anggapan 250 lah Itulah yang dibagi selama 5 tahun 5 tahun lagi? 5 tahun Perbulannya pun kami tidak tetapkan Fleksibel Fleksibel lagi? Fleksibel Jadi 250 Selama 5 tahun Terserah Intinya 5 tahun Lunas Intinya 5 tahun Lunas Tapi misalnya begini Pak Ruslan Saya sudah DP 50 juta Apakah Lunas Pibor dibangunkan? Begini Jadi kami kan ini kan Sementara dalam tahap Pembangunan tahap kedua Kebetulan tahap pertama ini Dari blok A Sampai dengan blok B Itu namanya Perumahannya adalah New Pak Nakukan Green Village Tahap pertama New Pak Nakukan Green Village Green Village Nah itu berapa unit? Itu sekitaran Hampir 100 unit Wah Iya Nah Sekarang Kami melangkah selanjutnya ini Ke tahap kedua Iya Mulai dari blok C Nah di blok C itu Masih tetap Tipe 45 Masih tetap 45 Tipe 45 Dan di tingkat-tingkatnya itu Ada Pasum nantinya Apa itu Pak? Fasilitas umum Oh fasilitas umum Fasilitas umum Fasilitas umum Fasilitas umum Ya kayak teman bermain Iya Termasuk sarana ibadah Ada juga Masalah di saya dalam Iya Nah setelah Tahap kedua Kedua Masuk tahap kedua Di blok C dengan blok B itu Nama perumahannya Diri Jaya Pak Nakukan Kenapa beda ya Pak? Kebetulan begini Ini inovasi juga Dari Pak Dirut Iya Itu pertama itu Nyu Pak Nakukan Green Village Menandakan bahwa Kita ini berada di tingkat Kota Makassar Iya Maka kebetulan Kecamatan Pak Nakukan Ya Nah Yang kedua Ini Diri Jaya Pak Nakukan Kebetulan pada saat Beliau merintis ini Dia punya Tahap kedua Tahap kedua Kebetulan Beliau juga mendapatkan Salah satu rezeki Iya Ngomongan begitu Oh lahir anaknya Lahir anaknya Diberi nama Diberi nama Diri Oh Diri Akhirnya dia ambil Diri Jaya Pak Nakukan Nah itu yang tahap kedua Itu tadi Tahap kedua Oke 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 Terkait angsurannya tadi itu Kalau TP36 DPnya kan 50 juta 50 juta Sisanya berarti 250 Itu yang diangsur Selama 5 tahun Selama 5 tahun Nah pertanyaan saya Tidak ditetapkan perbelangnya Tidak ditetapkan minimal Pembayarannya berapa Misalnya ada uangku Bulan ini 2 juta Bulan depan tidak ada Tidak masalah Tidak masalah Yang jelasnya selesai Di waktu Selesai di waktu 5 tahun Itu pun Makanya beberapa Kemudahan-kemudahan Yang kami tawarkan Itu pun Tetapi doa kami Mudah-mudahan di 5 tahun Itu lunas Tetapi Misalnya 5 tahun Nah itu Pertanyaanku ini Ini pertanyaan selanjutnya Ketika Sampai 5 tahun Belum lunas Jadi kan kami Kembali lagi Dari awal Kami kan tidak kerjasama Dengan ban Berarti tidak ada Batasan-batasan Untuk kepada Pembeli rumah Maksudnya begini Kami dari perusahaan Menawarkan beberapa Metode Maksudnya Ada keringanan lah Kepada Solusi Ada solusi Berapa lama Pembangunannya Kalau misalnya Saya sudah DP Di TP Di TP 45 Kalau di TP 45 Jadikan begini Kami ini Sedang dalam tahap Kedua Di TP 36 ini Kenapa Jadi di TP 36 ini Itu pembangunannya Mungkin Sekitaran Satu tahun ke atas Kenapa Karena Kami ini Di tahap kedua Sementara Penimudan di blok C Penyelesaian Penyelesaian di blok C Nah Makanya setelah selesai di blok C Baru kami melangkah ke TP 36 Nah Di TP 45 Sekarang ini kami dalam proses Pembangunan Dan alhamdulillah Di TP 45 ini Kami kerjakan pembangunan Selama 6 bulan Kurang lebih 6 bulan Sudah mencapai 40 Lebih unit Total dari Tahap pertama Sampai tahap kedua ini Ada berapa unit Kira-kira Sementara ini Sekitar Kalau TP 36 kami Kan berkisaran Sekitar 300 unit Oh ya banyak Tiga-tiga Iya TP 45 ini Lebih 100 unit Nah sisa berapa itu Pak TP 45 Kalau TP 45 kami Alhamdulillah Kami sudah pasarkan Beberapa Anu ini Tinggal sisa Kurang lebih 6 sampai 7 unit Nah kami pasarkan itu Cuma beberapa bulan Alhamdulillah Karena dengan Apa yang kami tawarkan Kepada masyarakat Kepada Murahnya Pertama murah Kedua kami tinggal Kota Magasar Nah kalau Misalnya saya Perusahaan mau Berminat Untuk Apa perseratan dokumen Yang harus saya lampirkan Kami sangat-sangat mudah Maksudnya begini Kami cuma membutuhkan KK dengan KTP saja Kartu keluarga Dengan KTP Alamat dimanapun Karena kami kan Tidak kerjasama dengan ban Iya Makanya itu salah satu Kemudahannya Masalah administrasi Jadi tidak DBI checking Tidak Langsung saja KK KTP Kami Mendaftar Kami Mengisi formulir Oke Oke Mengisi formulir Mengisi formulir Kasih masuk DP-nya Nah ketika Kita sudah Mengisi formulir Maka Semua kontak Apa segala macam Kami sudah Masukkan di pembukuan kami Setelah itu Kita masukkan DP-nya Oh gitu Masuk DP-nya Nah Ketika masuk DP-nya Jadi seperti yang kami katakan tadi Bahwa Di Tipe 45 ini DP kami adalah 60 Tipe 45 itu Tipe 45 Tipe 45 DP-nya 60 juta 60 juta Tipe 36 DP-nya 50 Tapi bisa diansur Bisa diansur Kalau yang Tipe 36 Kalau Tipe 45 bisa diansur Eh begini Kalau DP 45 A60 Karena itu adalah Salah satu Pegangan kita bersama Karena kebetulan Di Angka A60 itu Baru Kami PP-JBkan Di Perjanjian jual beli itu Ditanda tangani Langsung oleh Bapak Kecamatan Penakukan Jadi kalau saya beli Akatnya nanti disaksikan Sama Pak Camat Oh begitu Oke oke Nah Kalau Lu nasmi apa yang saya dapet itu Seperti tadi di Iya Jadikan begini Nah inilah PP-JB Di PP-JB itu Ada namanya Pengisahan Legalitas Iya Nah Salah satu legalitas Kami kan Seperti yang kami katakan tadi Ini adalah sertifikat 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 Kemudian Nah di pengisahan itu Itu menanti Merujuk kepada Untuk pembuatan Akte jual beli Dan sertifikat Iya Yang pengisahan itu Iya Iya Nah Ketika kita sudah Mengambil unit Sama kami Rumah Sama kami Maka itulah yang kita pegang Termasuk Kuitansi Iya Kuitansi Kemudian pembukuan Ada juga namanya Kartu kontrol kami Apa itu ya Pak? Kartu kontrol itu Itu yang menandakan Kesinkronan Antara Kami dengan kita Dan saya di Sebagai pembeli Iya Jadi kita AX kami kasih Kita membayar Iya Kita pegang kartunya Iya Setelah membayar Kami isikan Di paraf Begitu di? Baraf Kami yang tanda tangan Di kartu kontrol Terus di pembukuan kami Kita yang tanda tangan Sehingga sinkron Pembayaran Betul Betul Supaya aman Jadi Aman Tidak ada yang bilang Ih saya sudah Padahal belum Betul Terus Terus kalau misalnya Sertifikat mau dipecah Itu Siapa yang tanggung itu? Jadi begini Masalah sertifikat itu Di Yang kami itu adalah Kalau PPH-nya dengan Tanggungan pembeli Tanggungan pembeli Nah Serbat Tengku Lengkap sekali Ini Apa yang dijelaskan Sampai ruslan Mulai dari Tipe Yang dipasarkan disini Ada dua tipe Tiga enam Dengan tipe Tipe empat lima Serta Metode transaksinya Seperti apa Di perusahaan ini Tidak bekerja sama Dengan perbankan Sehingga tidak ada bunga Tidak ada riba Sudah dijelaskan juga tadi Tentang kelebihan-kelebihannya Apa yang didapat Ketika kita tinggal disini Terutama mungkin Bangunannya yang konsepnya Tunggal Iya betul Itu mungkin yang menjadi Apa ya Senjata panggungkas Selain Murah Termasuk juga security kami 24 jam Security 24 jam 24 jam Nah Serbat Tengku Jika berminat Betul Nanti ada kontaknya Pak Ruslan Kita cantumkan di deskripsi Atau mungkin Masih ada pertanyaan-pertanyaan Nanti yang mau kita tanyakan Betul Bisa langsung ke Pak Ruslan Betul Nah serbatanku Jika menurut informasi ini Bermanfaat Jangan kita lupa Share dan bagikan Karena Semakin banyak kita Informasikan ke orang-orang Semakin banyak manfaatnya Siapa tahu Ada yang Tiba-tiba Memang merencanakan Untuk beli rumah Nah Disini tempatnya Betul Dan jangan kita lupa Subscribe dan nyalakan ke loncengnya Karena info promo Bukan hanya sekedar promo Tapi juga edukasi Mari kita Sama-sama Terima kasih Terima kasih Pak Ruslan Sama-sama Selamat sehat Amin Okay 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 Sama-sama Sama-sama